oke teman teman jumpa lagi bersama saya di channel Yurika HOT dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara install atau download aplikasi google playstore di laptop windows yang pertama perlu diketahui aplikasi google playstore itu adalah toko aplikasi yang dimiliki oleh android by google itu yang pertama perlu dipegang dulu google playstore toko aplikasi yang dimiliki oleh android kemudian untuk iphone hp iphone itu punya toko aplikasi juga yang namanya adalah app store nah disini saya kasih tau dulu untuk windows itu juga punya toko aplikasi sendiri yang namanya adalah microsoft store coba disini kita cari di tombol cari kita cari microsoft store nah bisa kamu lihat disini adalah microsoft store coba kita buka untuk aplikasinya oke disini sudah kita lihat untuk halaman pertama di home microsoft store nya disini kalian bisa install aplikasi dan download aplikasi dari sini akan tetapi kalian perlu yang namanya adalah login menggunakan akun microsoft nah itu ya jadi kalau cara download aplikasi google playstore di windows kita perlu yang namanya emulator ya jadi sama aja sebenarnya kita perlu untuk install dulu os android di laptop kita kemudian kita baru bisa download google playstore nah tapi kalau kalian pengen menggunakan emulator dan menggunakan aplikasi google playstore di dalamnya disini akan saya praktekan langsung silahkan dibuka untuk aplikasi google chrome nya atau terserah yang penting browser kemudian silahkan dikunjungi untuk bluestech.com ini akan prosesnya kita pakai emulator yang namanya adalah bluestech tapi yang namanya emulator android itu banyak sekali bukan hanya bluestech bluestech ya ada nox player ada memo player ada banyak sekali lah pokoknya kalau untuk nox player kayaknya kemarin saya sudah bikin tutorialnya bisa dilihat nanti di cek di link atas itu oke disini silahkan dikunjungi untuk bluestech.com disini kemudian kita mau download aplikasi ini kita klik download bluestech yang ada di atas itu dan akan muncul seperti ini ya kalau kalian menggunakan internet download manager kalau kita lihat disini file nya memang segini tapi nanti bisa download ulang lagi kita klik start download dan kita tunggu ini sudah selesai coba kita buka di folder kita oke dan disini untuk cara install nya kita tinggal double click double click seperti ini double click dan dan akan muncul dan kita tunggu dan anjay lama oke ini sudah muncul bluestech 4 kita klik install no nanti akan download ya kalau bisa dilihat itu di bawah 537 megabyte dan ini lumayan besar setengah giga coy kita tunggu aja atau kita skip nanti saya skip dan oke bluestech nya sudah di start disini starting bluestech please wait kita tunggu lagi oke disini sudah selesai untuk proses semua instalasi bluestech nya dan disini kita disuruh langsung login menggunakan akun google ya bisa langsung login atau login letter disini saya langsung gunakan login aja supaya nanti kalian bisa lihat kita please seek in ya kita pilih login oke disini kita langsung login menggunakan akun email atau akun google ya sama aja oke kita klik next dan masukin password oke kita pilih ini ya setuju kita klik accept terima accept 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 oke bisa kamu lihat sendiri disini kita langsung buka aplikasi google playstore sendiri di bluestech nya ini sama persis ya kalau kita lihat sama di hp bisa kita lihat contohnya mobile legend nah kita klik enter bakal muncul tuh ml oke disini sudah muncul ini ada itu ya tutorial semacam tutorial kita pilih home ya ini ada home nya coba kita pilih ini sudah home nya ya kemudian disini ada beberapa menu pilihan banyak sekali bisa dilihat sendiri dan oke itu ya cuma itu caranya disini bisa kamu lihat sendiri ada sistem apps ada browser kemudian ada android settings kamera dan disini ada google playstore nya oke cuma itu semoga bermanfaat like kalau suka kita ketemu lagi di video selanjutnya oke